Intro Sudah hampir pasti, mantan gubernur dan wakil kan dukungannya kepada pasangan Hoviva Enerparawansa dan Emil Dardak untuk maju kembali di Pilkada Jawa Timur 2024. Ia ingin agar kepemimpinan Hoviva yang dinilainya berhasil bisa diteruskan kembali. Saya disuruh itu, sejak 2008 saya sama Ibu Hoviva. Jadi sudah waktunya lah, kita punya gubernur yang aktif seperti Ibu, saya bersyukur, Pak Emil, jangan sampai bisa ini sama Ibu Hoviva. Harus dilanjutkan, karena telah akan datang belum ada calon gubernur, kecuali Pak Emil. Nah, itu jadi panjang jadi ya. Sejauh ini ada empat parpol yang sudah menyatakan akan mendukung Hoviva di Pilkada Jawa Timur, antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan selain empat parpol tadi, Hoviva membenarkan, sejumlah parpol juga saat ini membuka komunikasi dengan dirinya, diantaranya PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Solidaritas Indonesia. Warga Jawa Timur pun menyimpan harapan terhadap calon pemimpin Jawa Timur yang baru. Mulai dari penuntasan masalah ekonomi, pemerataan layanan kesehatan, masalah kemacetan, hingga nasib para pedagang kecil. Sembaku murah, jadi harapan ini? Harganya naik semua, harapan ini? Kesehatan ya dipermudah untuk, terutama BPJS ya, untuk layanan BPJS, jadi tidak dibedakan-bedakan yang umum sama BPJS, sampai dibayar. Itu, pikir jalannya itu, yang bikin orang-orang memacet di saat mau berangkat kesehatan itu. Rakyat sudah menggantukan harapan, keinginan pun sudah diutarakan. Kini, tinggal siapa yang berani untuk melawan, di saat Hoviva Emil sudah mendapatkan mayoritas dukungan? Tim Liputan, Kompas TV. Jadi siapa saja sosok-sosok yang berpotensi menandingi dan berkompetisi dengan Hoviva Emil di Pilkada Jawa Timur, kami akan bahas bersama analis politik Universitas Erlangga, Suko Widodo. Selamat sore, Mas Suko. Mas Suko, sebelum saya tanyakan siapa sosok potensial yang akan melawan Hoviva Emil, sebenarnya peta politik Jawa Timur hari ini seperti apa sih, Mas? Ya, kalau merujuk pada surat yang sudah diberikan misalnya dari nasional, ini kan ada B3, BSI, kemudian tadi kolkar, PAN, Gerindra itu arka yang cukup besar, yaitu sekitar hampir 63 persen. Sekarang ada partai yang dua besar itu PKP itu bisa berangkat sendiri, kemudian BDIB di bawahnya merujuk hasil kemarin itu sekitar 37 persen. Berarti di luar itu semua merapatnya jenderal ke Hoviva. Jadi boleh dikatakan kalau maju rasanya jika itu jadi rujukan posisi kompak seperti sosok yang tanpa tanding, semua mengarah ke sana. Bahkan ketika kemudian terdengar isu berita, misalnya BDIB juga ingin merapat ke Hoviva, Hoviva itu bisa lebih besar mungkin hampir 80 persen. Problemnya mungkin sekarang yang terjadi adalah pembicaraan tentang soal wakil, karena demokrat kan perlahan-perlahan hanya urutan kelima, sementara Golokar dan Gerindra yang berada dalam tubuh Hoviva, itu cukup besar. Sebenarnya mereka juga berpikir bahwa mereka juga menyediakan sejumlah orang itu menjadi wakil. Mas Suko. Mas Suko. Mas Suko, sesuai yang Anda sampaikan tadi, hampir mayoritas partai politik yang ada di, yang saat ini akan mencalonkan calon Gubernur Jawa Timur itu mendukung pasangan Hoviva Inder Parawansar dan juga Emil Dardak. Sebenarnya apa yang membuat sosok Hoviva dan juga pasangannya Emil Dardak ini sangat kuat secara politik di Jawa Timur? Ya, sebetulnya kan Bu Hoviva ini kan tidak berada dalam partai, tetapi ada kekuatan besar yang itu melebihi, tapi real kekuatan Parpal yaitu Bu Hoviva sebagai ketua muslimat Indonesia. Organisasi Islam yang terbesar di perempuan Islam terbesar di Indonesia, bahkan seluruh dunia mungkin. Ini kelompok jaringan yang relasinya dengan sosok Koko cukup tinggi, sehingga dengan relasi yang tinggi, intensi itu dia menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengalahkan jaringan partai. Ini yang saya kenal kenapa sosok Koko cukup tinggi menjadi kuat tanpa panding di Jawa Timur itu. Kalau dari kinerja sendiri, bagaimana Mas Suko lima tahun kebelakang? Ya, sejauh ini masyarakat menerima ya. Misalnya miskipun ya dengan berbagai, tapi angka-angka misalnya pengetasan kemiskinan, upaya menahan stunting kesejahtera itu, kalau di dalam laporan resmi itu terjadi peningkatan signifikan. Hal yang paling menonjol adalah soal sosial politik ya, rasa aman dan orang bisa beraktivitas dan kenyamanan. Dan sejauh ini misalnya di dalam indikator terhadap konflik-konflik. Mas Suko, kalau tadi Anda mengatakan secara politik, Hovifah, Indar Parawansa, dan Emil Dardak ini sangat kuat sekali di Jawa Timur. Pertanyaannya, siapa yang akan berani melawan mereka di Pilkada Jatim nanti? Ini yang jadi soal kan, tadi kan saya sebutkan bahwa yang terjadi sekarang adalah isu tentang wakil. Karena tentu parpol yang mendukung Hovifah, itu kan memiliki angka yang cukup tinggi, perolong suaranya dibanding di mana Pak Emil memimpin, yaitu Demokrat. Demokrat kan urutan kelima, sementara yang seperti Gerindra, Golkar, kemudian BDU, BKB kan cukup besar sekali. Jadi kemudian yang disoalkan adalah Bukoko jadi rebutan para partai untuk menempatkan mereka yang ada di situ. Kecuali memang ada bicara di level tinggi, misalnya ini satu paket. Tapi kan saya lihat rekomendasi-nya kan ada yang kekortlas saja. Misalnya ini menjadi diskusi internal yang sekarang sedang berlangsung. Mas Uko, kalau tokoh potensial menurut Anda siapa? Yang mungkin bisa berani melawan pasangan Hovifah Emil? Ya kalau DPD kan ada nama-nama seperti Tri Resma Haryanti misalnya, kemudian di BKB itu ada ketua DPD-nya yang Menteri Menteri Desa Pak Halim Iskandar atau Menteri Naga Kerja Bu Paidah misalnya. Ini kan orang-orang atau kemudian ketua Gerindra Pak Sadat, ketua Golkar. Ini orang-orang yang saya kira, tapi kan mereka bergabung pada Bukok Viva. Nah penggabungan ke situ itu kan mesti tanpa apa ya, bukan tanpa syarat dalam kersi mereka. Tetapi kan kalau misalnya DPD Pusat bukan mengharuskan dua pasangan, tetapi di level provinsi muncul isu-isu bahwa mereka ingin maju, tetapi menempel pada kekuatan Kofifah. Mas Suko, kalau dengan kekuatan politik sebesar itu, Kofifah Indar Parawansa, sebelumnya PDIP juga sempat mengatakan ada penjajakan dengan Kofifah. Bahkan Kofifah pekan lalu mengatakan ia masih kader PKB. Apa ada kemungkinan Kofifah Emil ini akan melawan kotak kosong di Pilkada Jatim? Ya, mungkin kalau kemudian secara hitungan. Kan politik ini kan merujuk pada kekuasaan yang dibuatkan itu satu. Yang kedua, kelelahan Pilek itu belum selesai. Tentu kalau tidak punya kekuatan dan hitungan yang memungkinkan menang, pasti partai politik juga lebih baik akan mendukung atau mengusung daripada kemudian melawannya. Jadi hitungan-hitungan itu kan sangat berharga. Tapi yang kedua, mereka juga sibuk dengan Pilkada, 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 Pilkada. Nah, yang saya sebut tadi, misalnya kekuatan muslimat itu kan hampir merata sampai ke desa-desa. Nah, itu yang kemudian akan auto. Apa yang merujuk ke situ? Artinya, dalam teori kekuatan jaringan, Bugawa sudah selesai. Problemnya, apakah partai itu cukup kuat untuk menghadapi itu? Karena kepentingan di partai provinsi dengan lokal juga mungkin beda. Di sinilah kemudian, mengapa Bugawa sedikit dominan karena direk langsung punya relasi dengan di rekon desa, dengan muslimatnya itu. Mas Suko, kalau masa Nahdliin di Jawa Timur, seperti apa Anda membacanya? Apakah sudah fix mendukung Viva Indar Parwansa atau ada calon lain? Kalau Nahdliin kan memang diberikan keleluasaan ya, keleluasaan kepada memutuskan pada masing-masing organisasi. Nah, ini kan juga banyak vaksin yang punya sudah pasti misalnya sendiri atau juga apa ya. Jadi tidak bisa melahirkan NU itu bisa dihitung secara nyata-nyata misalnya mendukung, tidak bisa. Karena mereka juga masuk dalam ruang-ruang kita. Tetapi empat parpol yang mendukung itu saya kira itu cukup yang lain tidak mendukung dengan empat modal itu dan mengandalkan di luar parpol, saya kira itu sudah bisa memposisikan kebawah kan. Kan pertahanan kan biasanya keuntungan juga oleh konteks, pengenalan, dan sebagainya. Sejauh ini popularitas tidak ada yang tanpa tanding juga. yang lain juga riset-riset yang saya lakukan itu juga jauh ya, tetap tinggalan tokoh-tokoh yang saya sebut dengan Jawa Tidur. Mas Soko, kalau Nandir kan juga identik dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pemenang pilek di Jawa Timur. Sampai saat ini masih merahasiakan calonnya di Jawa Timur nanti. Apa ini alasannya apa kira-kira? Ya, yang perlu dicatat juga bahwa ini pada pemilihan gubernur itu beda dengan pemenang gubernur pilek adanya itu jadi basisnya adalah kecembungan pada orang. Nah, kalau misalnya apa ya, di MU, di PKB itu juga ada kelompok perempuan yang saya sebut muslimah jadi PKB. Mereka bisa jadi mereka akan meninggalkan partai tetapi memilih Kofifah karena punya penghubungan yang kuat sekali ya. Ibu muslimah itu pada level sampai bawah itu kuat. Itu kekuatan yang saya kira kenapa Kofifah agak sulit untuk dilawan gitu. Oke, Mas Soko, kalau saya tanyakan seberapa yakin Anda Kofifah Emil ini bisa menang di Jawa Timur? Ya, saya kira sampai sekarang kalau coprosnya sekarang siatum saja akan menang. Tetapi kan pasti ada tujuh bulan. Nah, sejauh mana partai-partai lain itu menggerakkan musim politik buat jaringan tentu beda. Jadi, hitungannya sekarang para politik hitung-hitung. Apakah dalam tujuh bulan bisa melahirkan orang yang bisa menandingi itu? Yang kedua, problem pakil yang sekarang kemudian menjadi kalau dengan apa adanya Bu Kofifah dan Pak Emil memang paling susah dilawan ya oleh siapapun saya kira sejauh. Oke, dengan popularitas sebesar itu dan juga dukungan politik sebesar itu akan sangat menarik dinamika politik yang akan kita tunggu di Jawa Timur nanti. Terima kasih Mas Suko Widodo pengamat politik Universitas Air Langga sudah berbagi pandangan bersama kami di rumah pemilu.